Kita keseratan lain, Saudara Presiden Joko Widodo resmi memperhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberhentian ini tertuang dalam surat keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Joko Widodo Kamis malam. Saat ini Firli berstatus tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syarul Yassid Limpo. Melalui pesan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan informasi tersebut. Setidaknya ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar pemberhentian Firli, yakni pengunduran diri Firli yang dikirim pada 22 Desember, hasil sidang etik dari Dewan Pengawas KPK tanggal 27 Desember, serta Undang-Undang KPK. Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani kepres nomor 129 P Tahun 2023 tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019 hingga 2024. Kepres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jabatan Firli Bahuri sebagai ketua lembaga antirasuah di negeri ini berakhir pada Kamis malam 28 Desember 2023. Presiden Joko Widodo menandatangani kepres pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua dan anggota KPK. Sebelumnya Firli sempat melayangkan surat permohonan berhenti sebagai ketua KPK pada Presiden. Namun permohonan tersebut tidak bisa diproses karena Firli tidak menyebutkan mengundurkan diri tetapi menyatakan berhenti yang bukan syarat pemberhentian pimpinan KPK. Oleh Indonesia Corruption Watch, apa yang dilakukan Firli disebut sebagai upaya melarikan diri dari tanggung jawab atas kasus pelanggaran etik yang ditangani Dewas KPK. Atas yang bersakutan ingin berhenti dari jabatan sebagai pimpinan KPK merupakan bentuk lari dari pertanggung jawaban etik yang saat ini sedang dipersoalkan di Dewan Pengawas. Kami meminta kepada Presiden Jokowi Dodo untuk mempertimbangkan ulang permintaan saudara Firli tersebut. Dan akhirnya Presiden menolak. Hasil sidang etik 27 Desember lalu jadi salah satu alasan diterbitkan ke pres pemberhentian Firli. Dalam sidang etik Dewas KPK, Firli terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Firli diminta mundur sebagai pimpinan KPK. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Tiga, mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Kini pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua KPK jadi babak baru seiring penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Publik tentu berharap kasus tersebut jadi terang-menderang dan kepercayaan masyarakat pada KPK bisa pulih kembali. Tim Liputan Kompas TV